selamat menikmati lho kok ini mengisar mbak? mbak mbak ada yang pundi nih oh mbak ada yang mengisar mereka dan gue menyemprot ini oh walah ini sekali nih mbak enggak bu sembako lho nuun mbak amit mbak ini asal titipan saking pak amin dikak jero maun mbak lho nuun lho nuun jadi kita ketemu warga yang sepertinya akan sanggatan mendirikan rumah leh jonen ngeten ini sak gelas minta 3 ribu pak 3 ribu lho sak gelas telur ngewuk lho nuun mbak lho nuun mbak lho nuun lho nuun lho nuun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi pemirsa kembali berjumpa dengan channel sahabat al-arib rura dimana selalu saja ada cerita baru setiap harinya pertama-tama ya selalu kita ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia yang selalu menonton like komen dan juga subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang kemudian bagi pemirsa yang mungkin baru tahu channel ini atau baru menonton video ini kita ucapkan selamat bergabung tentunya jangan lupa di subscribe ya biar tidak ketinggalan dengan info-info terkini dari sahabat al-arib rura nah pada kesempatan kali ini kita kembali aja untuk belusuan kepedesaan yang ada di kabupaten belora jawa tengah nah ini kita berjalan-jalan di desa ini ini itu ada jati yang roboh ibu 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 mer believes yang diperlukan mereka mereka bahas ini 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 10 tahun uang uang pak Oh tanemannya Pak Carik jaman Rien Ini jaringan iprek-iprek Ini jaringan iprek Ini jaringan orang buatan antrisemen dan kulat pilih Eman-eman ya Bu Caget nggak apa? Kayu bakar Ngodok-ngodok toyo Ini masak sekol Ini jaringan ini berarti jaringan kampung ya Bu Ini kampung Pak Boten-boten Boten-boten ini perutani Boten-boten ini Monggo Bu Coba kita Dilanjutnya Ini jaringan dalamnya Ini jaringan Monggo-monggo Ini jaringan dalamnya Ini jaringan dalamnya Pak Pak Boten-boten ini saya ya emmonggo 10 Desutos Jaringan dalamnya Jaringan dalamnya Jaringan dalamnya Yari hubung pedра lho kok itu mengisor mbak mbak ada yang berpundi nih oh mbak ada yang mengisor mereka dan gue nyemprot ini oh wala ini sekali nih kok itu simbahnya itu mau ambil air di bawah untuk nyempret tanaman jagung hati-hati dek oh baca di goyang tengkali oh ini bapaknya itu mau mengguyang guyangku yang ngedusi atau memandikan penersi nah ini kita akan mampir dulu ke warung langganan kita bu ngirim nah ini kita mampir ke warungnya lejunet ini kemarin kita sudah pernah soteng kesini ya pada saat hujan-hujanan gitu ini suasana pagi hari masih sangat sadu sekali bu saya ngeresek oke pak ini pak sampai jumpa di nyunti buatan yang sabin buatan yang padanya nyunti 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 apa nyunti 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 nyuntik jagung oke, kalau aku lewat pun mulai hijau-hijau jagungnya itu untuk telat Pak, sesasi untuk mencari oke, kalau aku mencari-cari itu tidak? maka doni itu bisa mencari Jawa karena itu juga lah itu juga gursi yang diarepar perempi ya Bu tapi kalau ini perempuan pun medal itu untuk lumayan pun ada yang ngasih tanah pun ini kok betul juga nah ini suasana pagi di warungnya jenet luan-luan jenet kopi ini sudah mau kopi kopi susu ini warung idola ini kawasan kedua ini warungnya jenet besok awan sore rame terusnya jadi di desa itu sebelum beraktifitas wajib ngopi dulu pak tidak salah paham tidak salah paham ngopi ini jenet kopi ini kenapa kopi susu ini kopi ini kopi ini kopi musik caranya masih salah paham wakang kopi jenet ini 1 gelas 3 ribu pak 3 ribu loh 1 gelas murah meriah ini traktir kabel cocok ini ini yang terlalu mau 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 aku yang berusaha aku yang berusaha di daerah nyaret nyalon 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 ini bapaknya waro wooo bapaknya waro bapaknya waro bismillahirrahmanirrahim yang sindira ilan eh sindira ilan iya kan Alhamdulillah dikauan kawaran wawarot kalau anda lihat selesai enggak luarib tapi mbakarip calon bupati loh mau calon ini langat-langat konten swoger gini pak gini terus mergawe satu gelas sejuta rasa ini ketemu kata-kata yang barat satu juta sejuta rasa ini maksudnya ya soger dengan ini ini badannya nyuntik ya pak nyuntik 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 jagung sedulur juga nyuntik orang tapi nyuntik jagung alias memupuk ini berarti ada nyuntik ngomong pak ini kan nonton Jawa terus memupuk memupuk jagung harus nyuntik atau memupuk nyuntik berarti pertama ikir kedua sulam terus nyuntik nyuntik ini berapa tahun berapa tahun tersebut 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 berapa tahun berarti berarti tersebut 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 nah pemirsa ini kita mampir ke rumah salah satu simbahnya simbah ini itu janda pemirsa sudah tua ini kemarin kita sempat mampir pas hujan-hujan itu ya pas pada tadong air di sini ini kita mampir lagi ini rumahnya di depan ini nah ini jadi itu kemarin itu ada donasi pemirsa dari Pak Amin ini kita membagikan paket sembako pun pun mba amit mba ini yang sal titipan saking Pak Amin kagam jengan dikatakan jengan mau mba abut jengan kalau saling meriah mba kalau arif arif saya ingin mereka hujan-hujan ini kok ini jengan mba Sinten aminnya mba mas piati oh mba mas piati ini juga kami sekolah ini juga yang kami tidak menemukan minyak di pasar di dalam minyak berarti rondo itu sebarang ini pun pun Pak putuhnya ini pun menduk ini juga ini juga putranya saya berdua saja ini juga pangkat kalau pangkat kalau pangkat tidak ada yang ada saya telpon saya sanggup alhamdulillah umurnya juga berdua jadi itu saya sudah sangat saya sudah berdua saya sudah berlansia saya sudah berdua saya sudah berdua saya yang ketemu orang lain Anda ingin sehat tidak? Anda sehat tidak? Anda sehat pak dikarena Anda sehat Pak kalau dikarena dikarena alhamdulillah umurnya sehat dan saya lebih sehat bismillah 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 ini bisa tidak ada di sini, saya akan memasak ini adalah alhamdulillah, saya akan berharga di sana saya akan berharga di Jawa Warat, sehat saya akan berharga di sana amin saya akan berharga di sana itu di sana, saya akan berharga di sana saya akan berharga di sana ini bukan? di bawahnya pangan kucing tidak kalau kita tidak menutup kulkas kita menutup kulkas kita menutup kulkas kita menutup kulkas kita menutup kulkas apa yang ini? padangnya ada yang ini? itu keren oh, ini keren ini keren apa ini? ini keren saya sudah berdoa oh, ada yang berdoa ini Pak mantok itu tergorengan-gorengan Pak jodohnya ini wujur belonjol jodohnya sepeda ini nggak sepeda ini Pak di tempat nge-ten dulu ya tanpa angkar ngontongan nggak ngomong ngomong-ngomongnya rakuasa Pak yusitek-siteknya ini terus kelihatan saya ketanggung aku di Oh enggak mbak itu nih kayak ngiprik-ngiprik ngalas nopo buken tegalan makin harus dikadang ngomong-ngomongnya berarti masaknya tersebut kayu kayu eh sakitnya gotok Banyu boton satu mbas anung ya bapak ngomong-ngomongnya lpg-ngomongnya tumbas pak ngerang di duwe nge-godok ngomong-ngomong di wengge malah segera iya pokoknya saat ini Pak ngerang tuwa ya ngerang di duwe ya tumbas ngerang di duwe ya pilih tarani wong-ngomongnya amin ya rabbal amin pamitur ya mbak ini nyundung kalau mbaik amin ya rabbal amin mba yang ingetan gue kenangan-kenangan tipotoni nah ini pemirsa Alhamdulillah ya kemarin itu ada titipan donasi dan sudah kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan salah satunya si mbaknya ini sudah tua janda tapi masih sehat 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 isa tutup lantai buktu modok pak ini sepatang tawur pak ini maturin ya mbak mungkin-mungkin biasanya sakit ulang mele amin maturin mbak pamiturin mbak ini rumahnya si mbak eh dadah mbak walaikumsalam walaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati 3 8 magnitude 3 5 10 tidak 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 owment ada k aus ada engineer Nah ini serunya ketika anak-anak kecil pada bermain di tapangan ini bermain bola mustagia pada zaman dulu ya Gakgul hehehe udah semangat-semangat Sambatan ini ya? Sambatan nah ini merupakan momen bujo prubon kebersamaan momen sambatan ini lagrangan-lagrangan rumah yang dipersiapkan di lahan yang akan didirikan ini ada rumah yang diundi diundi? diundi? diundi 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 dan mempunyai diundi diundi mas mas berarti untuk mendirikan rumah seperti ini itu anggarnya kurang lebihnya sekitar berapa mas kalau boleh tahu untuk dirinya semua rumah kisaran 17 sampai 20 juta harga mulai itu ya berarti 17 juta sampai 20 juta itu sudah dapat rumah ya ukurannya ukurannya 12 pesagi 12 pesagi nah ini pengen bangun rumah jati kisah pesan yang bose yang kecil juga bisa kisaran 10 juta juga oh menyesuaikan luas gak harus harga segini harga segitu ternyata bisa menyesuaikan berarti pitulah juta sudah berdiri sudah berdiri tukang apa yang ini ya karena belora itu memang banyak kayu jati banyak kayu jati karena lahannya itu cocok untuk ditanami tanaman jati bagian-bagian rumah ini yang diharapkan apa mas yang diharapkan ini yang diharapkan ini segitiga kap kap rumah kap rumah aku ini yang modelnya segitiga aku lho aku ya orang jawa tapi bagian-bagian rumah ini orang mudeng ada kap, ada belanda, ada wuso, ada reng dan lain sebagainya pak, panen apa ini? tembako pak oh daun tembako yang ini oke makanya dibutuh wangsol oke terus dijemur oke oh disunduhi, diopen disunduhi, diopen oke ngantik gareng gareng cocok merekitananya pak oke tembakan alhamdulillah oke oke bapaknya panen tembako oke 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 ngomong ke pak ini ibu-ibu juga ada yang sedang panen lombok lombok abang ini ya bu ya lombok ini di show wing ini pemirsa terakhir adol pintan bu lombok lombok pasti 8.000 oh antara 8.000 sampai 10.000 ini wow ini spon panen yang pintan belak balik oh ini lombok sakit belak balik ya buatan kadus jagung mau pisang jadi ini lombok itu bisa dipanen sampai 2 kali ibu ini sudah 5 kali tahun 6 oh ini malah sudah 5 tahun 6 kali oh tergantung ini ibu perawatannya ibu tergantung perawatan bisa panen sampai berkali-kali ternyata sampai 12 kali bahkan bu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Nah dari sinilah ini rumahnya diangkut Di bawah untuk menuju ke lokasi yang tadi Karena lumayan jauh jadi diangkut menggunakan kendaraan kol tepak Nah ini suasana pagi hari Warga disini Badi itu pundi bu Ini Badi Ini sabin Oh kayak pasar Oh sadian Oh sadian Oh oke atas atas kok melampah Hmm Bu Gak datang pundi Oh padas rumput Bisa kita lihat ya banyak warga yang masih naik sepeda Dan juga berjalan kaki untuk beraktivitas Bu Di pagi hari yang cerah Nah ini Setelah tadi Apa namanya Diusungi Kemudian ditotoni Ternyata itu Sudah berdiri Pemeriksa ini Sudah berdiri Ini nanti tinggal Masangi Sengduurnya kok jaring apa pak Santeng Belantardur Santeng Belantardur Kok terus Ngedeki Ngerengi Nah rumah Seperti ini Kisaran harganya itu Sekitar 20 juta rupiah Ini di rumahnya Mas Mas Patmo Di kawasan desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Doro Jawa Tengah Ukurannya 6 musuh pintar pak 6 musuh 12 6 musuh 12 Dan biasanya Nanti ada acara bancaan juga ya pak ya Iya Nanti Oh oke Setelah saat ini naik Capa bancaan atas naik Nanti ada bancaan rumah Berarti orang Jawa kuwi Orang hilang Jawa nih pak Masih menjaga adat Tradisi Budaya Dan kearifan lokal Sabar mamidun Ketika berbicara Bicara tentang desa Memang tidak pernah ada habisnya Selalu saja ada cerita-cerita Yang bisa kita bagikan kepada pemirsa Kali ini dari sebuah desa Yang bernama desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Bluro Jawa Tengah Kita bisa Menyaksikan Saat ini Banyak warga Yang bertanam Tembakau Dan juga Ada tadi Yang Memanen Cabai Nah Di Kawasan pinggir persawan juga Ini kita saksikan Guyup Rukun Kebersamaan Sedulur Desa Ketika Membangun rumah Acara seperti ini Warga disini Menyebutnya Dengan Sebutan Bancaan Eh kok bancaan Warga menyebutnya Dengan Sebutan Sambatan Nah Di dalam Sambatan itu Nanti Juga ada Acara Selametan Yaitu Selametan Membangun rumah Yang , Yang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati